Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, shalom, salam sejahtera, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Bapak-Ibu, rekan-rekan sekalian yang saya hormati, pada sore hari ini, ini seri yang ke-4 untuk Forum Ilmu Kepolisian. Nah, sore hari ini Pak Sutresno akan membawakan suatu makalah dengan tema ilmu kepolisian dalam pembacaan sosiologi. Nah, ini nanti kita melihat bahwa polisi ini kaitannya dengan makhluk sosial, kaitannya dengan masyarakat, dengan kehidupan-kehidupan berbangsa, bernegara, bahkan polisi ini bisa dilihat sebagai individu, sebagai petugas, sebagai institusi. Nah, ini silakan Pak Sutresno untuk memaparkan atau menjelaskan makalannya. Yang kedua, ini, Forum ini memang bukan untuk menyelesaikan, tetapi menjadi wadah dan saling menguatkan, saling menginspirasi. Nanti tadi Pak Sutresno mengatakan, ini perlu pemantiknya loh, orang-orang ini menjadi pemantik, menjadi orang-orang yang peka, peduli terhadap masalah ilmu kepolisian. Dan nanti jangan seolah-olah Pak Sutresno menjadi pesakitan. Orang-orang yang ditanyai, dicecer macem-macem. Jadi, kalau tanya pendapat, boleh ya Pak Sutresno, pendapatan yang nggak boleh ditanyakan. Ini Pak Sutresno khawatir kalau ditanyakan masalah pendapatan ini kayaknya tadi. Jadi, saya harapkan kita semua mulai berpikir kritis, nanti setelah seri yang ke-10, maka saya akan mengajak ketemu rekan-rekan yang menjadi pemantik-pemantik di sini untuk bisa menyusun, merumuskan tentang insiklopedi ilmu kepolisian. Dan juga mungkin mengembangkan tentang profil ilmu kepolisian di Indonesia itu seperti apa, dan juga nantinya kita juga memikirkan pengembangan ilmu kepolisian seperti apa. Saya kira itu, silakan Pak Sutresno untuk memaparkan materinya. Munggu Pak. Wah, gimana tadi caranya nih? Oh ini. Ya, oke. Oke, terima kasih Mas Chris atas kesempatan ini. Mas Chris, host sekaligus pendiri Pak Depokan, ilmu kepolisian, juga rekan-rekan pada siang hari ini yang sehat. Kalau Depokan pendirinya itu jemang Pak. Ya. Jadi gini, saya saya ingin mulai dari sebuah apa ya, apa sosiologi di sini, apanya. Saya perspektif sosiologi terhadap ilmu kepolisian itu bahwa realitas bagi di dalam sosiologi itu tidak lepas dari kekuatan-kekuatan lingkungan, lingkungan sosial. karena itu ini adalah sebuah proposisi umum, itu dari David Hull ya, Wallenstein dan Rose. Ini orang sangat terkenal di dalam epistemologi. Wallenstein itu seorang sosiolog yang kita kenal lah. Dia itu sebetulnya agak kiri, yang menulis buku tentang sistem dunia ya. dan kalau dia menulis epistemologi sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi judulnya lintas batas ilmu, kalau enggak salah gitu, diterbitkan oleh Yogyakarta. Bahwa ilmu pengetahuan itu sangat berhubungan dengan latar belakang sosial atau social forces. Nah, saya harus melihat bahwa ilmu kepolisian yang tumbuh di Indonesia itu tidak lepas dari ini. Nah, yang sebelah kanan ini adalah gambar Emanuel Wallenstein. Bahkan begini, Wallenstein itu kalau membelikan ilustrasi, tidak ada ilmu pengetahuan yang telanjang dari ideologi. Even itu matematika gitu. Kalau anak-anak Israel itu diajarkan matematika, memang 6 dikurangi 2 itu 4. Seluruh dunia itu sama. Tetapi di Israel diajarkannya lain. Berbeda ya. Dia menggunakan ilustrasi. Berbeda juga dengan musuhnya, itu Arab atau Palestina. Jadi misalnya mereka menggambarkan dengan ilustrasi, kalau pesawat Arab ada 4, kemudian ditembak 2 oleh pasukan kita di Israel, maka tinggal berapa? Itu pesawat yang tersesa. Nah, begitulah mereka membuat ilustrasi. Juga di Arab dan seterusnya itu. Nah, ini saya kira memang ideologi hampir selalu masuk di dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Nah, ini tugas saya nanti di sini. Sampai akhir ini. Saya melihat, ini belum-belum kekesimpulan, bahwa ilmu kopulisian yang dibangun tidak jauh dari kedap-kedap ideologis nanti. Saya ingin membuktikan hal itu. Nah, ini jatuh bangun. Jatuh bangun ini bukan judul lagu ya. Ada judul lagu jatuh bangun ini, tapi yang saya maksud adalah jatuh bangun betapa ilmu pengetahuan itu dibangun tidak mulus gitu. Kecuali ilmu yang bersifat koheren. Koheren itu nggak perdebatan seperti ilmu alam. Itu pun sedikit jumlahnya. Oleh karena itu, menurut saya, nggak perlu kecil hati ketika ilmu kopulisian menghadapi persoalan. Tetapi problemnya ketika tidak menghadapi persoalan atau oponen, ilmu kopulisian misalnya, justru problemnya gede. Jadi kita membutuhkan oponen yang menyerang epistemologi ilmu kopulisian ala Indonesia. Nah, ini membutuhkan iklim. Iklim yang sehat bagi perdebatan dan diskusi. Oke, itu lain hal ya. Ini misalnya ilmu hukum. Ilmu hukum itu baru eksis, itu tahun 800 tahun yang lebih yang lalu. Itu di Bolonya. Pengertian eksis itu saya berikan di bawah itu. Ini pertama kali ilmu hukum. Tetapi dalam perkembangannya juga dihantam di sana-sini. Akhirnya pengertian eksis itu yang menjadi diskusi panjang di kalangan masyarakat ya. Tetapi paling tidak di kalangan masyarakat akademik gitu. Tetapi paling tidak ukuran-ukuran tentang eksis itu selain dua tentang pragmatisme dan penekun, itu adalah epistemologi. Tetapi acak kali yang berperan itu adalah dua yang di atas itu. Jadi sejauh ada penekun dan memberikan nilai-nilai pragmatik atau aksiologik istilahnya Pak Wahyu, sudahlah cukup itu. Meskipun secara epistemologik bermasalah. Nah, ini epistemologik memang kalau kita lanjutkan, itu akan ada istilah-istilah yang sangat teknis. Saya ingin agak pendek saja. ilmu-ilmu yang lain seperti sosiologi mazhab kiri. Jadi, sosiologi kiri seperti yang diusung oleh Max dan kawan-kawan, itu oleh kalangan tertentu itu juga dianggap sebagai pseudo-science. Bukan ilmu gitu. Juga ekonomi klasik, ekonomi politik, juga di Amerika dianggap bukan ilmu. Psikoanalisis Freud itu juga bukan ilmu dan seterusnya itu. Nah, maksud saya kekuatan-kekuatan sosial, ideologis, itu yang mengklaim ini ilmu atau bukan. Nah, itu ternyata. Di Arab Saudi, sosiologi itu dianggap haram. Karena dia lahir dari, dilahirkan dan dibesarkan oleh orang-orang Yahudi dan bersifat membongkar. Jadi, kalau sosiologi diajarkan di Arab Saudi, mereka merasa rejimnya terancam. Oleh karena itu, itu dianggap bukan ilmu. Nah, di Indonesia juga hampir mirip-mirip sebetulnya seperti itu. Di Arab Saudi baru itu kita tidak welcome terhadap epistemologi kiri. Nah, itu saya kira singkat kata. Tetapi begini, diskusi epistemologi, jadi, kalau, apa, ilmu itu tidak akan berkembang tanpa ada diskusi epistemologi. Pendewasaan ilmu pengetahuan itu harus melalui serangan-serangan terhadap konsep verifikasi. Karena dalam, dalam, apa namanya, pengertian ilmu, dalam pengertian positivistik, umumnya orang dipakai, itu hanya menggunakan instrumen verifikasi saja. Ini istilah teknis memang verifikasi artinya sebelum Popper. Tapi begitu Popper lahir, maka ada instrumen lain yang dulu bukan ilmu, dia dianggap sebagai ilmu hari ini. Seperti sosiologi mazhab kiri, misalnya begitu. Marx juga dianggap, dan seterusnya. Ekonomi politik, dan seterusnya. Ilmu hukum, problemnya itu terletak pada tadinya, terletak dianggap bukan ilmu karena dianggap sebagai kesulitan verifikatifnya. Tetapi setelah Popper lahir, itu menjadi sebuah ilmu. Jadi, Popper itu falsifikasi. Mungkin memang bagi kita mendalami falsifikasi untuk memperkuat keilmuan kita ini. Nah, apa sih syarat eksis sebuah ilmu? Itu ada pendukung, kita sudah pendukung, kemudian memberikan manfaat dan aspek apa. Nah, ilmu Indonesia sekarang ilmu kepolisian ini khas Indonesia. Nah, ini betul-betul khas Indonesia. Saya nggak bisa baca bagian ini. Saya harus, oh, sorry. Pelan-pelan, Prof Trish. Ya, Profoto. Nah, gini, ini ilmu kepolisian betul-betul khas Indonesia. Jadi secara, tadi, dia ada tahun 1946. Ukurannya pada dimensi sosologis. Dia ada ketika ada pendukungnya. Yaitu apa? Dia, PT IKA berdiri di Mertoyudan, di Jogja ya. Tetapi, ini cukup muda ilmu ini. Jadi, 800 lebih tahun dibandingkan ilmu hukum sudah berdiri. Dan ilmu hukum itu mengalami gempuran sedemikian rupa. Ini Pak Kutu bisa cerita banyak soal ilmu hukum ini. Bahwa dia disebut ilmu dan seterusnya atau bukan dan seterusnya. Nah, kalau menurut saya, khas Indonesia kita mencermati dua raksasa ini saja. Yaitu, yang kebetulan masih sehat hidup hari ini kedua orang ini. Ini cikal bakal bagaimana cara kita melihat persoalan. Ini kata Pak Siapa namanya ini? Pak Kairuddin Ismail. Jadi, katanya di Indonesia ini perkembangan ilmu kepolisian itu berjalan lambat. Karena ilmu kepolisian hanya diajarkan dan dikembangkan di perguruan tinggi kedinasan. Saya kira memang tidak jauh beda dengan Pak Farouk yang mengatakan tidak berkembang gara-gara karena tertutup. Tertutup maksudnya ya sama. Seperti Pak Kairuddin itu. Nah, kalau kita cermati buku ini, tulisan ini, itu sebetulnya dua orang ini tidak menjawab mengapa. Mengapa sih tertutup? Nah, itu. Oke. Ini saya kira PR besar kita. Mengapa tertutup? Karena mereka tidak memberikan jawaban, maka tugas saya di sini pura-puranya membangun jawaban sendiri. Membangun hipotesis. Ini hemat saya sangat penting menjawab ini. Ini khas ilmu kepulauan Indonesia ini. Bagaimana cara kita membangun hipotesis atau cara saya lah ya. Mungkin nanti Prof. Koto itu luar biasa membangun hipotesis ada sendirilah. Tapi ini cara saya lah. Cara saya begini. Cara saya adalah menjawab mengapa tertutup. Mengapa berjalan lambat. hipotesis saya begini. Karena gini. Dia eksklusif atau tertutup gara-gara cara dia mendefinisikan ilmu kepolisian itu sendiri. Coba saja kita kumpulkan definisi ilmu kepolisian kemudian entry-nya kita analisis. Nah, saya melakukan itu. Saya melakukan itu. Hasilnya begini. Ini nanti kita akan bicara Parsudi dengan apa namanya itu satu lagi. Bahtiar. Hasan Bahtiar. Rupanya hampir semua mereka ini betapapun mereka berbeda-beda meletakkan ilmu kepolisian itu misalnya saya langsung ke sini ke Pak Pak Parsudi ini. Ilmu kepolisian adalah ilmu yang menangani masalah sosial blablabla gitu. Nanti ada definisi kalau nggak salah yang lain-lain juga jumlahnya lebih dari 10. Tetapi saya berikan kurung di situ mengapa lamban dugaan saya karena dua orang raksasa yang di atas tadi nggak memberikan jawaban itu gara-gara mereka itu mendefinisikan secara eksklusif. seiring waktu perusahaan berdiri sama itu ada ini ya. Jadi pembatasan ilmu kepolisian yang sempit. Jadi tentang polisi dalam jalankan tugasnya. Jadi definisi Pak Parsudi ini ini kan lihat definisinya masalah sosial tapi kalau penyelesaian masalah sosial itu bukan oleh bukan oleh aktor polisi maka dia nggak masuk ilmu kepolisian. Itu dugaan saya. Begitu juga yang di kepalanya Pak Faruk dan Pak Khairuddin. Nah padahal ini padahal bisa nggak kita begini bahwa yang menjalankannya itu bukan aktor polisi tapi membawa fungsi polisi mestinya dia masuk juga. Nah kalau definisinya yang bawah itu bahwa tentang fungsi keamanan yang dijalankan oleh bukan polisi sekalipun maka sebetulnya secara subtantif dia sudah berkembang di sejumlah universitas di Indonesia. Di UI misalnya ada kajian ini bukan kajian apa-nya kesejahteraan sosial itu juga ilmu kepolisian gitu. Karena bagaimana membangun apa sejahtera biar aman dan seterusnya. Persoalannya ilmu kepolisian yang membangun kesejahteraan dan aman itu harus belakang oleh polisi. Maka kalau tidak dia bukan ilmu kepolisian. Nah ini saya kira dalam usaha saya dalam menjawab mengapa lamban berkembang. Kalau definisi sekali lagi definisinya para sesepuh dan yang kita kagumi itu kita paksakan maka ilmu kepolisian tidak bisa menjawab persoalan yang ada di Badui sana. Di Badui sana itu tidak ada polisi tetapi aman. Nah menurut saya kalau definisinya agak digeser bahwa ilmu kepolisian bisa masuk di situ juga ya. Bukan karena di situ tidak ada aktor polisi tetapi mekanisme keamanannya dilakukan oleh sedemikian rupa bukan oleh polisi misalnya tapi oleh penyandang polisi. Nah itu saya kira persoalan definisi ini harus diletakkan sebelum ada kita menghadapi persoalan lain di dalam perkembangan ilmu kepolisian ini. Jadi misalnya Pak Parsudi ini kemarin memang kalau kita agak riset kecil-kecilan gitu hemat saya saya mungkin salah ya. Orang seperti Prof Adrianus itu lebih bisa memahami bahwa ilmu kepolisian itu atau keamanan bisa dilakukan oleh bukan orang polisi sekalipun. Nah itu agak beda dengan misalnya saja ini perasaan saya beda dengan Pak Faruk. Nah ini kalau kita pegangnya Pak Parsudi itu masalah-masalah sosial nah masalah sosial ini besok saya kira Pak Kairul itu akan berbicara tentang masalah sosial bla 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 hemat saya dia harus meletakkan masalah sosial berbeda dengan masalah psikologi jadi kalau jadi kalau ada kayak Rian itu itu bukan masalah sosial tapi menjadi urusan polisi jadi masalah sosial punya urusan punya definisinya sendiri nah itu lain hal saya nanti itu urusannya apa yang akan dibawakan oleh Pak Kairul meskipun saya punya pendapat sendiri tentang masalah sosial ini nah ini saya kira Pak Harsa juga sebuah ini juga problem tersendiri dalam konstruksi ilmu kepolisian kita oh ini salah ini saya kira bukan ini ini saya harus saya hapus ya sorry banget sorry kalau dia sosiolog yang ini antropolog nah saya sosiolog itu bisa memahami mengapa cara Pak Bahtiar itu berbultridisiplinär tetapi saya gak bisa memahami Pak Parsudi yang interdisiplinär saya kira host Mas Chris sangat bisa memahami tetapi saya bisa memahami multidisipliner bagi saya apa apa ya satu dengan nyala yang tidak lebih bagus itu bukan bukan perbandingan multi lebih bagus daripada inter trans dan begitu ini adalah sebuah pendapat yang kedua manusia ini tidak utuh tidak menuangkan gagasan secara utuh baik Pak Parsudi maupun harus Pak wah kalau menuangkannya secara utuh saya kira kita apa ya enak gitu nah saya ingin ini waktunya pendek juga ya Mas Chris memberikan waktu tapi saya ingin apa kesimpulan pada bagian ini begini keduanya ini baik Pak Harsam ekonomi dan seterusnya antropologi juga nah polisi itu tidak ilmu kepolisian itu tidak karena gak ada oponen kedua orang ini itu kesayangan orde baru dan menggunakan teori sistem gitu keduanya itu pro-equilibrium homeostatis maksud saya andaikan orang-orang kayak Arief Budiman Punta Wijoyo bicara tentang ilmu kepolisian saya kira perspektifnya akan kiri dan itu akan memperkaya kita nah ini ini bisa diskusi sangat panjang dan saya sendiri terus terang sangat penasaran ingin riset atau mengembangkan gagasan soal ini nah ini terakhir untuk Pak Hita untuk kita untuk kita pertama tumbuh kembang ilmu kepolisian itu selalu menyangkut krisis epistemologi nah ini ini umumnya ilmu itu berkembang lewat krisis epistemologi nah problemnya kalau gak ada krisis epistemologi itu justru ada persoalan di situ karena apa krisis epistemologi mengandaikan itu mengandaikan selain adanya kepekaan epistemologis juga adanya kemampuan atau daya falsifikasi daya serang dari dari ini dari paradigma yang lain misalnya kalau di antara kawan kita menyerang ilmu kepolisian yang kita anggap sudah mapan sekarang ini saya kira akan sangat bagus karena itu akan mendewasakan gitu tetapi kalau gak ada serangan wah itu justru bahaya nah dalam bahasa koper itu falsifikasi tapi serangan terhadap paradigma ilmu pengetahuan atau falsifikasi itu mengandaikan adanya kebebasan akademis tetapi kita gak punya kebebasan akademis tanpa mengandaikan adanya kesehatan ranah sosiologik ranah sosiologik yang saya maksud adalah antifeodalisme dengan segala pemaknaannya yang saya maksud antifeodalisme dengan segala pemaknaannya apa kalau dulu orang menghargai raden sekarang orang terlalu menyembah profesor nah itu menurut saya kita bisa apa kan derivasi sedemikian rupa bahwa hendaknya kita maksud saya itu pesan moralnya bahwa kebenaran itu koheresi bukan pada otoritas-otoritas semacam herarki administratif begitu nah itu saya kira nah ini ada terima kasih salam sehat tapi sebelum itu ditutup ada begini ini buku baru banget Pak Chris bagus kalau kita buku ini ada buku ini maksud saya buku ini juga sangat susulogis karena lihat disini ada enforcement phasis and epistemogil crisis blablabla gitu jadi a critical approach to policy jadi menohok banget buku ini dan sangat susulogis melihat dari kesehatan masyarakat dalam perkembangan ilmu pengetahuan wah udah setengah jam sendiri bagi saya demikian mas Chris terima kasih atas waktunya kesempatan ini ya terima kasih Pak Trenok ini walaupun agak mumet dengerkannya bulet-bulet ya gak apa-apa pokoknya telan dulu karena memang pemantik ini tidak mengajarkan ini bukan pelajaran di kelas jadi boleh mudah boleh sulit boleh bingung jadi ya ini memang kalau padi membahas tentang ilmu kepolisian yang paling penting adalah kalau menurut saya ini apa yang saya ingin Pak Trenok yaitu bagaimana berpikir menemukan yang baru dan kita ini adalah dibiasakan tidak menjadi ekor tidak tukang fotokopi tidak tukang jiplah nah tadi memang ada satu yang mengkritik buat saya ini ini ada pre-equilibrium ada konstruksi nah ini perdebatan antara multi dan inter ini nanti kita biar bahas yang khusus pendekatan tetapi dari secara sosiologis tadi memang kalau sosiologis selalu ada stratifikasi sosial maka tadi yang Pak Trenok katakan ada namanya feudalisme akademik orang kolektor gelar hanya memuja gelar memuja status tapi tidak berkarya ini makanya Pak Andribo harus menulis terus ini sudah aktif saya ikut senang karena sudah pakai kacamata sudah mulai komisen tapi tinggal tulisannya harus banyak dan sudah nulis ini minimal PG-PG itu sudah diemberi sama Pak Andribo tiap hari ada tausia ini Pak Wahyu sudah muncul tadi sudah dikatakan kalau tidak muncul lemah sekali Pak Wahyu kalau Pak Wahyu tidak muncul kita bubarkan forum ini satu lagi kebebasan akademik ini juga ada krisis epistemologi nah ini silakan rekan-rekan saya kira ini yang ini dokter Rizal kadek wah ini ada Rizky ada Karman ada Danang ada siapa nih silakan ini saya minta dari para alumni atau dari mahasiswa yang mulai mengkritisi dulu silakan dari mahasiswanya nanti Pak Andri saya kasih dulu supaya semangat nih ini orang paling ganteng dianggap 93 Pak Andri yang berga segini jadi saya terpantik dengan pandangan Pak Trisno jadi memang ilmu kepolisian ini harus kita ungkit dari lingkungan peri-peri yang termajinalkan oleh ilmu-ilmu lain menjadi ilmu yang memang mendapatkan ruang yang proporsional kenapa saya seperti itu kebetulan kami kemarin memenulis tentang kuasa polisi dan kuasa satu lagi kuasa polisi kalau tidak salah sehingga kami melakukan riset akademis jurnal-jurnal nah ternyata dari riset akademis yang kami juga kirim di di grup itu perkembangan ilmu kepolisian itu kan tentunya harus berdasarkan perkembangan sosiologis masyarakat termasuk sosiologi politik nah di Amerika ternyata kepolisian atau polisi power itu sangat luar biasa kalau kita baca di jurnal itu bolehlah saya baca singkat saja sehingga saya kira ini perlu kita pandangan yang luas what is the police power in the 10 amendment konstitusi Amerika menyatakan polisi power adalah kekuasaan kepolisian dipegang pemerintah untuk memelindungi dan menjaga masyarakat yang berkaitan dengan keamanan keselamatan bahkan kesehatan kesejahteraan dan moral dari komunitas itu Amerika melakukan amendment pada konstitusi ke 10 saya kira ke depan Indonesia juga bisa mengungkit itu dari berbagai praktek kepolisian di berbagai wilayah termasuk regulasinya dan konstitusinya sehingga kemudian yang tadi Pak Tristel katakan bahwa produk almahum Pak Pasabil separan itu produk order baru ya mungkin bisa saja terjadi karena apa memang polisi dikerjilkan dalam konstruksi sebagai anak bukusu padahal secara historis polisi lahir lebih dahulu 21 Agustus 1945 saya kira itu memantik saya sebagai respon dari pandangan Pak Tristel untuk mengembangkan apa yang disebut dengan perspektif mempulisian terima kasih terima kasih Pak Andri Bowo ini sudah mengajak kita mulai memikirkan bahwa banyak hal yang menjadi bagian tugas kepolisian kaitannya masalah sosial ini kaitannya dengan keteraturan sosial kaitannya hal-hal yang kontraproduktif dan termasuk masalah kesehatan mungkin daya tahan daya tangkal daya saing pun juga menjadi bagian daripada polisi ini mungkin juga menjadi sesuatu yang inspiring kan begitu ya munggu silahkan yang lain ini setelah Pak Andri siapa munggu silahkan Pak Wayu belum saya masih nunggu nunggu ini mendengarkan dulu Jindral Pak Wayu belum move on masih gemer-meng masih nunggu mungkin gone nanti Pak Wayu ini kalau belum ada kompetitornya belum hangat ini kayaknya Pak Kutu munggu Pak Kutu Pak Kutu mungkin sejak monitor mas monitor gak atau mas karma siap Bapak ada Pak hadir oh iya Pak Kutu Pak Kutu makasih Pak atas kesempatannya yang diberikan yang ingin saya tanyakan ke Pak Sutrisno adalah bisa gak kita membangun suatu ontologi epistemologi dan aksiologi ilmu kepolisian yang benar-benar murni dalam perspektif kepolisian itu sendiri ilmu kepolisian itu sendiri karena dari beberapa tulisan termasuk saya sendiri kalau menulis ilmu kepolisian itulah latar belakang keilmuan masing-masing itu justru itu yang sangat menentukan jadi ketika saya menulis tentang ilmu kepolisian justru yang menguat sebenarnya ilmu hukum kepolisiannya ilmu hukum kepolisiannya kalau saya baca bukunya tulisannya Pak Sutrisno itu sangat ilmu sosiologi kepolisian sebenarnya kalau saya lihat ketika saya baca tulisan ilmu kepolisiannya Pak Yopik yang saya muncul yang menguat sebenarnya saya lihat ilmu administrasi kepolisian Indonesia itu yang ingin saya tanyakan Pak Sutrisno bisa gak betul-betul kita membangun suatu konstruksi ilmu kepolisian yang bebas bebas apa namanya pengaruh dari masing-masing keilmuan dari masing-masing itu itu saja dari saya Pak Terisma terima kasih izin Bapak dari saya cukup terima kasih terima kasih terima kasih Koto ini mungkin yang harus nulis malah yang polisi dan belajarnya ilmu kepolisian sehingga tidak terpengaruhi ilmu-ilmu lain silakan Pak Terifat Pak Pak wah ini ini pertanyaan hebat mas menurut saya ini memang mengingatkan kita kalau kita buka saja ensiklopedi atau di google atau di google ya misalnya polisains dimanapun di muka bumi ini polisains itu gak pernah ngutik-ngutik tiga besar itu ontologika epistemologika aksiologika mereka langsung saja berbicara hal-hal yang praktis gitu nah maksudnya Pak apakah itu terbelakang tidak sama sekali menurut saya karena begini apa ya berbicara pada level atas itu itu biarlah para para penekun epistemolog tetapi di kita itu kayak kita kayak saya udah terlanjur itu saya terus terang saja saya sangat susah memahami gagasannya Pak Parsudi susah maksudnya itu dia kan inter jadi itu menjadi satu menjadi warna sendiri nah kalau ilmu pertanian sih bisa kalau kedokteran itu adalah gabungan dari biologi kimia apalagi biologi kimia itu menjadilah kedokteran tapi kalau ilmu kepolisian hemat saya ya multi mereka mengeroyok subject matter mengeroyok ontologinya dari disiplin yang saya gak hilang yaitu sosiologi psikologi atau hukum dari Prof. Goto tadi gitu nah karena itu pandangan tentang ilmu kepolisian yang menyatu terus terang bagi saya itu rumit saya gak bisa mengerti kecuali saya bisa memahami apa yang dikatakan Pak Harsa mungkin karena Pak Harsa itu sekali lagi paradigmanya itu sosiologi gitu mungkin saja meskipun saya gak ada yang gak bersetuju dengan Pak Harsa karena dia itu parsonian banget bahwa realitas itu dibangun menurut Pak Harsa adalah kesepakatan masyarakat-masyarakat elemen-elemen tetapi paradigma yang lain keteraturan itu bisa dibangun oleh paksaan juga itu mas demikian mas saya kira terima kasih Pak Koto ini berarti kesepakatan ternyata keteraturan itu tidak hanya kesepakatan ada kesepakatan yang tidak sepakat sehingga dipaksakan gitu Pak ya jadi ternyata memang rumit membahas tentang ilmu kepolisian itu bumat kan gitu ya makanya ada yang bilang lambat ada yang bilang gak berkembang tapi saya kira dengan adanya forum-forum ini mudah-mudahan nanti muncul pemikiran-pemikiran baru jadi kita tidak usah bergebat membelas sana-sini ya saya kira silahkan keluarkan ide gagasan baru nah kalau menurut saya Pak Koto itu memang kadang-kadang kita perlu memikirkan bahwa apa sih sebetulnya paradigma dari ilmu kepolisian itu sendiri dulu kalau gak salah Almarhum siapa Pak yang pernah menulis metodologi penelitian ilmu kepolisian itu ah kok lupa saya itu padahal waktu sebelum meninggal beliau pernah cerita sama saya Bersan PT Ika dulu statistik Pak Pak siapa ya Pak Ano ya Mas Wahyu yang tahu itu Pak Ano Pak Ano Pak 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 Oman Pak Oman Pak Oman Pak Oman Sunarya kok lupa Pak Oman Sunarya ya beliau pernah menulis itu jadi saya kira begini Pak saya menanggapi Pak Koto dikit bahwa kita ini sekarang yang menurut saya paling penting adalah memikirkan dari perspektif apa saja silahkan karena menurut saya daripada kita berbeba tapi tidak menghasilkan apa-apa nah kita tuh membelas sana membelas sini gak menghasilkan apa-apa juga dan juga ini saya kira mahasiswa S2 S3 ini wajib menulis dan wajib membuat semacam blog atau vlog atau menjelaskan menurut dia apa sehingga setiap hari itu pelatihan berpikir ini membiasakan kita kritis tau kan di Pak Terisno mengatakan ini ada kebebasan akademik ini kayaknya kok kebebasan akademik ini malah lebih banyak bebasnya secara fisik daripada tidak agak demiknya ya yang kedua adalah kita untuk membangun nuansa-nuansa akademik kebebasan berpikir menulis dan berpikir kritis saya kira tidak harus setuju dan yang dikritik tidak perlu berperang kan begitu ya berbeda itu hal yang biasa nah saya kira apa yang ditanyakan Pak Kuto menjadi PR kita semua walaupun Pak Ternal sudah tapi berusaha menjelaskan walaupun tidak jelas juga ya Pak Ternal tapi ini menurut saya pertanyaan Pak Kuto memang tidak harus dijawab dengan jelas karena tanyanya juga tidak jelas tapi ini memang harus ditemukan dari karya-karya kita semua untuk menjelaskan karena kebenaran tidak hanya satu mungkin silahkan yang lain ini ada siapa yang mau tanya silahkan Pak atau menanggapi ini kalau soalan Pak Ternal kita pemantik bukan penanya monggo Pak Wayu kalau sudah mau tanya atau harus saya terima kasih Pak terima kasih jadi halo ya lanjut Pak soalnya jelas jadi ini menarik kita kalau berdebat tentang apa yang menjadi emos komisien seperti ini itu kita sama seperti orang buta berdebat tentang gajah tidak akan ketemu satu bilang gajah itu kayak apa kayak badan yang tebal satu gajah bilang seperti poho dan sebagainya ya kebetulan ini ada saya ada buku ini Pak ini buku ini kelihatan sekali ya Handbook of Policing buku ini cukup tebal bukunya buku ini dia tidak bicara tentang ilmu kepolisian tapi bicara soal policing tetapi di dalamnya bicara tentang ilmu kepolisian yang menarik di buku ini kalau bicara soal policing karena ini bukunya Handbook of Policing dia lebih memfokuskan bicara obyek kepolisian yaitu manusia dan bagaimana membuat manusia itu aman atau security sampai di bagian terakhir dia di babnya mengenai policing policing jadi pemolisian masa depan itu juga bicara bagaimana membuat orang itu menjadi damai jadi menurut saya apa konsepnya Mas Trisno tadi kalau kepolisian itu bisa dari berbagai uncur kalau itu kan bicara soal inter tapi kejadian multi itu bisa sebagai pokok menurut saya kita harus berani fokus mengatakan obyek kepolisian itu apa kayak dokter dokter itu obyeknya mengobati biologi itu obyeknya soal hidup fisika soal ini kalau teknik ya saya kira ilmu kepolisian juga harus berani bilang ilmu kepolisian itu obyeknya apa ketika itu sudah kita putuskan maka perdebatan multi inter multi tidak akan lari kemana-mana jadi dalam pandangan saya kalau kita bicara ilmu kepolisian kita sebetulnya kan bicara sebetulnya bagaimana ilmu itu mempelajari mengenai keteraturan sosial bagaimana mengorganis keteraturan sosial bagaimana membuat lembaga untuk keteraturan sosial bagaimana kita mendesain agar keteraturan sosial itu tercipta lalu bagaimana kita mengantisipasi agar keteraturan sosial itu tidak terganggu maka ada teknologi kepolisian dan macam-macam menurut saya arahnya ke sana sehingga ini menjadi ilmu yang yang punya ini yang punya istilahnya paris itu enggak banci karena dia punya integritas kalau banci itu orang-orang itu enggak lagi enggak perempuan tapi ini harus harus jelas apa makhluknya itu harus jelas itu maksud saya nah itu kira-kira padahal saya itu kasar dari berbagai literasi yang saya baca seperti itu Pak apa Kersanda mungkin Mas Yusuf bisa memberikan tanggapan jadi kalau saya lihat apa disitulah intinya kalau kita membahas ilmu kepolisian ya demikian ya saya kira Pak Wayu sudah tahu ini mau laki mau perempuan kan yang beda cuma tempatnya Pak rasanya sama aja yang penting jangan makan sambal kalau gitu ya itu kata Pak Wayu Pak Wayu itu buku handbook menurut saya salah satu yang juga menjadi tugas kita kalau kita nggak mau yang tinggi-tinggi tidak mau yang rumit-rumit maka tulislah apa yang kita rasakan yang apa kita alami apa kita lihat apa yang mau kita pikirkan mimpi-mimpi kita tulis aja disitu nah ini bisa menjadi apa ya buku Hindu lah katakan begitu nah sehingga setiap dua tahun ini bisa kita bongkar pasang atau kita revisi karena buku ini saya kira ini sangat menginspirasi the handbook of policing karena pemikiran-pemikiran semua banyak punya punya pikiran punya apa saja cuma karena kalau tidak tertulis nah coba kita sekarang mulai bersama-sama mungkin sebelum menuju ke inskopedi ilmu kepolisian ini kita perlu membuat handbook ini buku acuan buku pedungan karena kalau mau saya kumpulkan tentang lalu lintas itu sudah banyak sekali nah sekarang pertanyaannya begini Pak apa yang tadi Pak Pak Wahyu sampaikan ini kita harus melihat apa yang menjadi objek atau paradigmanya apa sehingga ini menjadi geden kita semua monggo Pak Trisno silahkan ditanggapi ya Pak kalau makasih saya kira memang begini ya saya kok melihat banyak persoalan dalam membangun atau mengkonstruksi ilmu kepolisian khusus di Indonesia kalau kalau izinkan kita boleh misalnya kita lepas dari beberapa raksasa itu mengabaikan raksasa-raksasa besar itu ya di Indonesia misalnya mungkin kita akan lebih lincah cukup aja lah berdebat di sini mengabaikan kedua orang besar baik yang masih hidup maupun yang alamahum gitu ya karena begini saya kok enggak menemukan kesulitan dalam merumuskan titik temu apa yang jadi persoalan ilmu kepolisian gitu yaitu ya kondisi aman rasa aman itu kan subject matter subject matter itu semacam ontologi ya what is being what is really being yang menjadi subject matter itu ya how to be safe ya merasa aman tetapi saya kira begini kita harus membedakan membatasi tugas polisi bukan orang membuat orang bahagia itu mah tugasnya ustad ya tugasnya ustad atau pendeta atau ulama cukup polisi adalah positifistik gitu jadi yang yang kelihatan oleh mata yang terukur kalau bahasa Indonesia karena itu pak positifistik itu tidak ngarit gitu pak atau bagaimana nih yang jelas pak ini harus tegas positifistik itu yang verifikatif yang bisa dilihat oleh mata nanti kalau saya tangkap saya julangkan yang penting tidak ngarit gitu itu saja sudah orang bahagia pak jadi lihat polisi tidak gatelan tidak kemeter silakan lanjutkan nah itu maksud saya yang positifistik itu yang yang terukur terukur pengertian terukur itu ya ya terukur bisa di quantifiable tetapi kalau kebahagiaan tak terukur seringkali orang berbicara keamanan hubungannya dengan kebahagiaan kalau menurut saya bukan kebahagiaan itu adalah bukan urusan polisi oleh karena itu polisi urusannya cuma jangan bentrok meskipun nah itu problem dalam sebuah masyarakat gak ada bentrok itu problem loh jangan-jangan yang ditindas itu gak mau ngomong nah itu persoalannya Pak Trisnal katanya orang yang bersama berkumpul tidak ada konflik itu hanya di kuburan itu tapi gak tahu kalau di dalamnya tapi selama itu pasti ada konflik itu pak ini gimana saya pernah saya pernah ketemu mas waktu saya masih kuliah dulu era Ordebar itu amannya luar biasa karena Pak Harto itu salah sedikit dituduh PKI wah terus kemudian gak usah diadili masuk Kodim itu kan aman nah tetapi apakah orang bahagia dengan itu yang pintar gak bahagia loh tetapi yang agak otaknya cekat bahagia nah polisi gak berurusan dengan bahagia menurut saya ya menurut saya polisi berurusan dengan hal-hal yang yang berjauh kondisinya aman jangan pintar-pintar kalau gitu pak cekat-cekat aja supaya tetap berharga siap mas ini Padri silahkan katanya sudah kakit-kakit tanah nih Padri memang ini menarik ilmu kepolisian batasan dan sebagainya nah ini juga menjadi pemikiran kami Pak Jenderal dan teman-teman forum ilmu kepolisian kami sudah share tulisan rujukan itu bagaimana kemudian police power kekuasaan kepolisian itu sejauh mana dimaknai oleh konstitusi Amerika itu juga harus kita lihat kalau kita berbicara ilmu kepolisian dalam konstruksi misalnya hanya tugas polri saja apakah itu sebut juga ilmu kepolisian kalau kita berbicara police science not polri science nah police power itu saya lihat mengkonstruksikan betapa luasnya ilmu kepolisian itu dia mulai dari tahapan membuat sebuah regulasi kemudian melakukan upaya-upaya yang berkaitan dengan operasionalasi regulasi itu dari pencegahan sampai kemudian penindakan agar apa agar kemudian hak-hak masyarakat dalam sebuah negara yang dikonstitusi berjalan dengan baik nah hari ini kita lihat bagaimana tentara main kemana-mana multifungsi tadi Pak General Kristina itu berbicara daya tahan pangan udah bicara kenapa kemarin kok food state dikasih kepada Manhattan misalnya ini pertanyaan besar apa ada tugas tentara berbicara itu nah ini harus kita lihat maka saya sependapat kalau memang dokter-dokter kepolisian zaman kita bongkar tadi Pak Wahyu menyatakan ada namanya policing tapi juga saya sarankah Pak Wahyu kita lihat apa yang disebutkan police power itu harus kita lihat sehingga kemudian kita akan ketemu apa yang kita mau maksud dengan ilmu kepolisian dalam kacamata Polri misalnya atau dalam kacamata PT.IKA atau kita batasi terhadap tugas-tugas kepolisian Polri saja itu harus kita batin di situ saya kira itu pandangan saya police power sebagaimana diamanakan pada konstitusi Amerika itu bisa menjadi rujukan awal untuk kita melihat kedudukan yang kepolisian sebenarnya ada di mana saya kira itu Profesor terima kasih terima kasih Pak Andre ini silakan Pak Trenok ditanggapi jadi polisi ini police power ini seperti apa yang semestinya ini karena kalau menurut saya sih sebetulnya kalau polisian bukan bukan INP sain ya tapi ini memang harus sangat luas kita melihat boleh membandingkan kemana saja tapi kita berpikir pada basic principle and general atau mencari prinsip-prinsip yang mendasar dan berlaku umum sehingga kita bisa mengembangkan secara konseptual maupun teoretikal silakan untuk Pak Trenok disanggapi apa yang disampaikan oleh Andri luar biasa ya Mas Andri saya barusan melihat apa yang Mas Andri kirim itu inspiratif sekali saya baru melihat orang menulis police power secara tersendiri tapi begini kita harus memahami power yang berbeda dengan authority gitu adugaan saya begini dalam sosiologi itu perbedaan power dengan authority authority itu adalah tax jadi tax itu ya regulatif undang-undang misalnya kapores itu tugasnya apa itu tax ini 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 tetapi power itu adalah tapsir atas tax nah hemat saya si penulis ini itu meskipun tapsir atas tax tetapi masih dibatasi apa yang tapsir itu supaya gak kebablas hemat dugaan saya begitu Mas Andri nanti akan saya baca ini inspiratif sekali ya oleh karena itu begini mengapa polres probolinggo misalnya si A kapores A probolinggo ketika dia diganti oleh si B ternyata perilaku kekuasaannya beda police powernya berbeda karena apa mereka dalam menafsir tax itu berbeda nah itu yang dimaksud police power tetapi perbedaan itu hemat saya harus direstui oleh apa yang disebut sebagai customary law international customary international law ini mah Prof Koto banget customary law customary international law atau law international itu adanya hal universal yang ketika kita menafsir tax tidak kebablas justru tapsir itu tidak semua perilaku polisi itu ada taxnya tetapi cukup menafsir atas tax nah saya kira mas Chris sekarang mas Chris ini dir disini besoknya ada dir yang menggantikan perilaku kekuasaannya sangat berbeda bukan hanya karena orangnya berbeda tetapi dia menafsir tax regulatifnya berbeda nah atas tax itulah kekuasaan kepolisian kalau saya berdiri di jalan apakah saya akan menghentikan orang-orang yang rame-rame di truck atau tidak itu tapsir saya atas realitas dan tax nah itu power police tetapi sekali lagi polisi juga hemat saya harus belajar customary international law ini Prof Koto banget nah itu hemat saya begitu dugaan saya anu literaturnya mas Andri mungkin arahnya ke situ nanti saya akan geluti ini siap maksudnya kami gini Prof jadi kita harus lihat bahwa betul kita sedang berbicara tentang police science nah artinya begini kalau kita berbicara bukan police science artinya police science nah artinya kita merujuk pada berbagai perkembangan police sebagai sebuah apa ya sebuah nilai sebuah praktek sebuah apapun gitu artinya kalau lihat dari saya kemarin saya ingin berbicara tentang kekuasaan kepolisian artinya ketika saya berbicara kekuasaan kepolisian saya coba menurutkan tentu kekuasaan kepolisian tidak saja berbicara tentang polisi sebagai organisasi tetapi jauh lebih daripada itu saya temukan dan konstitusi dan aman dan Amerika dia berbicara tentang bagaimana mencegah harassment among the rights of the people karena mereka lahir daripada negara liberal itu konstruksi jasa daripada police power yang kemudian nanti kita tarik sebagai sebuah empirical situasi untuk kemudian nanti oleh Pak Pak Wahyu atau Pak Krito sebagai kita temukan epistemologinya ontologinya akseologi agar kemudian menjadi kerangka emo-kepolisian yang kita maksudkan tadi saya kira itu pandangan saya ya ini ada Bu Vita Bu Vita silahkan ini baru gabung Bu Vita monitor Pak izin ya Pak Krito silahkan Pak Krito izin saya mendahului keluaran karena mau ngajar di S2 S2 MKN Pak izin oke silahkan Bu Vita nyambung Bu Vita nggak denger ini mungkin ada yang lain silahkan ini kita masih punya waktu 5 menit masih 5 menit lagi atau Pak Wahyu silahkan Pak Wahyu ini sebelum closing disimpulkan Pak Wahyu iya saya kira izin saya kira dari diskusi sore ini kita bisa menangkap satu benang merah bahwa paradigma itu harus kita sepakati ketika itu nggak kita sepakati maka narik kemana-mana kalau tadi Mas Andri ada policy ada policy power ini kan bicara soal konteks paradigmanya kita mau lihat ilmu kepolisian ini pada posisi dimana saya sejak dulu selalu punya konsep ilmu kepolisian itu mirip-mirip dengan ilmu kedokteran dengan ilmu kemasyarakatan kalau ilmu kedokteran itu bicara mengenai mengobati ilmu kesehatan bicara mengenai mencegah ilmu kesehatan bicara dua-duanya hanya soalnya yang dicegah adalah penyakit masyarakat apa itu yaitu paradigma paradigma ini maka tadi kalau Pak Sosio bilang kalau menurut saya Pak Sosio mengatakan perusahaan itu bicara soal bagaimana eksekusi bagaimana nakit maling itulah paradigma jadi itu yang menurut saya kita harus harus konsisten di situ ketika kita konsisten di situ maka nanti ilmu ini akan melibar-ibar dan semakin gak jelas yang dalam bahasa saya ini makhluknya harus jelas ini laki atau perumpuan itu harus clear dulu menurut saya itu Pak Pak Sosio siap jenis kiaminnya jelas ini Bu Vita silahkan ya baik baik terima kasih ya sangat menarik sekali saya sebetulnya takut untuk mengomentari Mas Rizno ini karena ilmunya udah tingkat tinggi saya belum nyampe gitu sebetulnya cuma saya mencoba memberanikan diri kalau saya lihat ketika kita bicara tentang sosiologi memang ilmu kepolisian itu dalam berbagai perspektif gitu nah ketika kita bicara sosiologi itu lebih kepada pandangan-pandangan orang persepsi orang terhadap kepolisian itu sendiri jadi artinya bagaimana ilmu kepolisian dalam aspek sosiologi itu saya meminjam istilahnya General Kris Nanda itu adalah wongke nah sebetulnya sosiologi itu titik-titik beratnya pada wongke tadi memanusiakan orang gitu nah sementara ketika kita bicara memanusiakan orang itu dalam konteks yang sangat-sangat situasional karena sangat terkait dengan pendekatan budaya misalnya karena setiap tempat itu memiliki karakteristik sendiri dan saya sepakat dengan Mas Rizno bahwa ketika gaya kepemimpinan itu juga sangat dipengaruhi oleh bagaimana sebetulnya karakter budaya masyarakat setempat dan sebetulnya pilihannya dua kita memaksa pemimpin untuk sesuai dengan lingkungan yang sudah terbangun ataukah kita memiliki pemimpin yang bisa merubah situasi yang dinamis dalam lingkungan tersebut saya pikir interaksi antara polisi dan masyarakat itu menjadi sebuah hal yang unik jadi bukan seperti matematika satu tambah satu sama dengan dua tapi bisa menjadi sesuatu yang berbeda ketika dipegang oleh pemimpin-pemimpin yang yang stylenya berbeda jadi kalau konsepnya manajemen itu adalah style and behavior jadi artinya gaya yang berbeda dengan orang yang berbeda dan pada situasi yang berbeda mungkin itu saja komentar saya terima kasih ya terima kasih Ibu Vita ini waktunya sudah Pak Trisno silahkan untuk memberi closing untuk acara ini semoga apa yang kita bahas semakin mencerahkan dan terus menyemangati kita untuk memikirkan ini kepolisian silahkan Pak Trisno the closingnya Pak ya saya kira begini aja Mas Tris saya itu ingin betul jangan-jangan mengulang-ulang bahwa ilmu kepolisian itu definisi ataupun apapun gak usah diperkabkan maksud saya begini gak usah ada campur tangan otoritas kepolisian untuk mengatakan yang ini loh yang benar itu gak benar kalau itu masuk ke situ celaka besar nah itu pertama kedua kalau saya sih merindukan manusia hadirnya manusia sebagai oponen yang berani mengatakan bukan begitu tapi begini karena apa peran antagonis itu itu akan mendewasakan ilmu kepolisian menunggu menunggu masyah semacam itu sebetulnya kita harus menyediakan lahan untuk memungkinkan hadirnya masyah itu mesyah saya kira demikian mas Chris terima kasih ini ini sebetulnya kalau kita boleh bicara atau menyampaikan ilmu kepolisian gak usah diatur oleh lembaga atau institusi yang membela A membela B menyalahkan A menyalahkan B atau juga ini menunggu mesyah ini kapan datangnya mesyah ini kalau menurut orang-orang yang diseberang sangat jauh sampai sekarang masih menunggu karena mereka belum percaya nah ini wah ini Pak Yopik sudah baru masuk ini Pak Yopik kalau gak dikasih kesempatan menyampaikan kayaknya harus sampaikan ya silahkan Pak Yopik satu dua patah kata sebelum dikutuk Pak Yopik saya gak begitu mengikuti Pak Pak Chris jadi saya oh gitu ya oke lah tapi yang yang penting yang penting Pak Yopik sudah nyampaikan ini karena ini salah satu apa namanya provokator atau pemantik Pak kita Pak Trisno lebih dodok pemantik atau provokator ini provokator provokatornya ya oke terima kasih jadi rekan-rekan sekalian marilah kita berpikir gak usah membela salah sini atau kita juga harus untuk berani secara kritis mau itu antagonis protagonis atau apapun yang penting kalau menurut saya belajarlah kritis belajarlah kita tidak berperan belajarlah juga menerima perbedaan sehingga kita selalu menumbukkan imu kepolisian dan ini untuk yang seri kelima adalah tanggal 28 wah ini ada tiga langsung Pak Andri siap dengan temanya apa nih saya menjaga pemulusian gotong royong pemulusian gotong royong model Indonesia model pemulusian di Indonesia ini fotonya belum dikirim Pak Andri jadi kalau Pak Andri itu paling ganteng seperti apa ini belum oke ini Arizona kok belum bisa hubungi Pak Andri tolong Pak Arizona hubungi ya Pak Eko Sediarto oke Pak Eko optimalisasi pertemuan Pak Kual gimana yang paling dekat Pak Ari Sonta Pak Eko Sediarto sama Pak Karman dan oke ini Pak Karman juga monitor supaya menginformasikan nanti tanggal tiga kita akan diskusi bersama Dr. Andri Bolo Dr. Eko di Sudarto dan Dr. Ari Sonta saya kira ini pelopor-pelopor alumni angkatan 1 S3 ilmu kepolisian dari STIK ini kalau untuk bulus itu masih kebul-kebul masih anget-anget jadi harus sekretis-kretisnya setelah itu Pak Chris saya menyusul setelah mereka saya menyusul Pak Chris ya siap nanti Pak Yopik pokoknya tiga lapor sama Bu Vita disini sekretarisnya Bu Vita yang menentukan boleh masuk atau enggak Bu Vita jadi Bu Vita kalau oke kita semua oke kalau Bu Vita tidak berarti di-KO-kan semua gitu Pak ya jadi Bu Vita yang menentukan jadi harus jadi Bang apa itu ada sama Bu Vita joktan dulu sama saya Bang baru bisa tampil jadi yang menentukan bukan Pak Wayu loh disini yang menentukan Bu Vita ini jadi rekan-rekan sekalian ngerikin saya gitu ya saya kira itu waktu sudah habis terima kasih atas partisipasinya mari kita terus tumbuh kembangan ilmu kepolisian Pak Andri Mugwo Pak Eko Rubib dan Pak Ari Tuntak akan seri selanjutnya seri kelima segi yang terima kasih mohon maaf kalau ada penyampaian atau tutur kata yang kurang berkenan selamat sore wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai ketemu